Headline berita MotoGP hari ini akan menyajikan beragam informasi menarik, diantaranya kabar dari Valentino Rossi yang sudah mengungkapkan masa depannya di MotoGP, usai mengkonfirmasi jika dirinya akan bergabung dengan tim satelit Petronas Yamaha SRT pada MotoGP 2021. Lalu ada juga kabar dari pembalap andalan Repsol Honda, Mark Marquez yang turut mengomentari nasib Rossi, usai resmi terdepak dari tim pabrikan Yamaha. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Pembalap veteran Yamaha Valentino Rossi membuka peluang bergabung dengan Petronas Yamaha SRT di MotoGP 2021 setelah kontraknya bersama tim pabrikan Yamaha, tis Yamaha adalah pilihan terbaik. Situasi tim sangat bagus. Mereka punya tim yang bagus, mereka juga punya uang. Mereka tim serius, puja Rossi dikutip dari Crash. Bagi saya, penting untuk terus menunggangi sepeda motor M1. Berganti tim pabrikan tidak mudah, tidak pernah mudah, terutama di usia dan di titik karir saya saat ini, sambung Rossi. Rossi juga memastikan tidak akan ada tim VR46 di MotoGP 2021 jika memutuskan pensiun usai musim ini. Juara dunia Grand Prix 9 kali itu, mengaku tidak punya dana untuk membentuk tim MotoGP. Tim VR46 bersama Yamaha, Saya menertawakan rumor itu, karena saya suka dengan ide ini. Tapi kami jelas tidak punya uangnya, itu masalah besar. Lebih baik Yamaha bersama Petronas, ucap Rossi. Posisi Rossi di tim pabrikan Yamaha, resmi digantikan Fabio Quartararo mulai MotoGP 2021. Redaktor kemudian dirumorkan akan bergabung dengan Petronas Yamaha SRT mulai MotoGP 2021. Keputusan Yamaha mendepak Rossi dari tim pabrikan tersebut bukan informasi baru. Beberapa pihak sudah memprediksi manuper Yamaha tersebut. Tim pabrikan asal Jepang itu diakini sudah lama punya rencana meregenerasi pembalap mereka. Dikutip dari Marka, Mark Marquez yakin Rossi dan Yamaha tidak akan berpisah. Pembalap asal Spanyol itu mengatakan Yamaha dan Rossi sudah punya rencana kerjasama di MotoGP pada masa depan. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya, Rossi digantikan Quartararo. Tentunya Yamaha dan Rossi memiliki proyek untuk masa depan, ujar Marquez. Tentunya Yamaha akan berbicara dengan Rossi, karena Yamaha selalu menghormati Rossi dan itu logis. Karena apa yang sudah dilakukan Rossi sangat penting, sambung Marquez. Marquez juga memuji langkah Quartararo yang menerima tawaran Yamaha meski MotoGP 2020 belum dimulai. Quartararo tidak khawatir dengan beban berat sebagai pengganti Rossi di Yamaha. Jika seorang pembalap melakukan tanda tangan kontrak secepat itu, berarti dia tahu sepeda motor yang dikendarainya akan kompetitif. Jika tidak, mereka pasti akan mencari tim lain, ucap Marquez. Marquez sendiri mengaku akan memprioritaskan bertahan di Repsol Honda, meski santer dikabarkan menjadi incaran Ducati. Kontrak Marquez dengan Repsol Honda sendiri akan berakhir usai MotoGP 2020. Saya sudah melakukan pembicaraan dengan Honda. Seperti yang sudah saya katakan, bertahan di Honda adalah prioritas saya, ujar Marquez. Belakangan ini, Yamaha terlihat cukup gundah dengan komposisi pembalap di tim pabrikan. Valentino Rossi bakal berusia 41 tahun pada 16 Februari 2020. Usia Rossi dengan sederet rider MotoGP berselisih cukup jauh. Namun, The Doctor belum juga menunjukkan tanda-tanda hendak pensiun dari dunia yang telah membesarkan namanya. Padahal, performa rider asal Italia itu tak optimal pada perhelatan MotoGP 2019. Beruntungnya, Fabio Quartararo berhasil menunjukkan kualitasnya. Quartararo adalah ruki tersukses musim lalu. Ia finish di posisi kelima dan tujuh kali naik podium. Usia El Diablo yang masih muda diprediksi bisa jadi tumpuan Yamaha saat ini dan di masa yang akan datang. Jadi, tak berlebihan jika langkah Yamaha mengganti Valentino Rossi dengan Quartararo mulai musim 2021 itu disebut sebagai keputusan yang matang. Meski demikian, strategi Yamaha itu patut diwaspadai Repsol Honda. Yamaha sedang berusaha membangun tim kuat agar bisa kembali tampil kompetitif di MotoGP. Duet Fabio Quartararo dan Maverick Pinales dipabrikan mulai musim 2021, diakini bisa menjadi salah satu strategi cerdas Yamaha untuk menghadapi dominasi Honda. Namun, masih ada kesempatan bagi Honda untuk mencegah superioritasnya terusik. Setidaknya, mereka bisa memastikan Alex dan Mark Marquez tampil meyakinkan pada MotoGP 2020 yang bakal dimulai dari sirkut Qatar pada 8 Maret 2020. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke Sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. selamat menikmati